Pemisah hari ini adalah hari ke-12 tragedi PKLQP JT610 Lion Air dan kokpit voice recorder CVR yang merupakan bagian penting dari kotak hitam pesawat Lion Air masih belum juga ditemukan. Kita akan mengatau informasi terkini dengan bergabung bersama Anggit Hermawati dan Juru Kamera Yusuf Fajar dari Pelabuhan JICT Tanjung Priwok Jakarta Utara. Anggit, apa usaha dari Basarnas untuk memastikan bahwa pencarian CVR ini memang betul akan membuahkan hasil sehingga kemudian proses pencarian fakta tragedi JT610 ini bisa kemudian dibuka oleh KNKT? Ya baik Carlos dan juga pemirsa di hari ke-12 ini tim gabungan Basarnas dan juga KNKT ini masih mengupayakan untuk pencarian korban pesawat Lion Air JT610 dan juga fokus mencari dari bagian black box pesawat tersebut yang belum ditemukan yaitu adalah kokpit voice recorder. Dan kami mendapatkan informasi dari ketua KNKT bahwa tim KNKT ini mendapatkan pinjaman alat Carlos dari Boston, Amerika Serikat yaitu ada 4 alat yang berupa ping detektor sama sejenis ping detektor yang fungsinya adalah untuk mendapatkan sinyal dari ping detektor tersebut. Ada 4 alat dibawa di kapal Basarnas dan juga tadi dapat 2 tambahan lainnya yang satu dibawa oleh tim penyelam ke dalam air dan satu lagi kami mendapatkan informasi dari ketua KNKT tadi menyebutkan bahwa alat tersebut satunya lagi ini memiliki teknologi yang sangat canggih atau yang sangat mutakhir. Dan dengan pinjaman alat ini dari Boston, Amerika Serikat ini tentunya diharapkan CVR yang merupakan bagian dari black box pesawat Lion Air JT610 ini dapat ditemukan. Kita berharap semoga saja dapat ditemukan secepatnya. Dan untuk informasi personil, hari ini yang dikerahkan dari Basarnas itu ada 200 personil, terdiri dari 41 penyelam. Dan untuk Polri ini ada personil yang berjaga di pelabuhan JICT Tanjung Priok II, ada sebanyak 30 personil untuk standby. Begitu jika nanti ada kapal yang kembali merapat untuk membawa kantung jenazah dan kemudian akan dimasukkan ke dalam ambulans dan kemudian akan diberangkatkan menuju rumah sakit Polri Kramajati untuk dilakukan proses identifikasi lebih lanjut dari tim DVI. Dan proses pencarian sekarang ini dilakukan ke dalam tiga unsur, diantaranya adalah unsur udara, unsur laut, dan juga unsur darat. Sedangkan untuk unsur udara, tim gabungan ini mengerahkan HR 1519 dan juga HR 1301. Sedangkan untuk unsur laut ini ada banyak kapal yang dikerahkan diantaranya adalah KN SAR 4 unit, RIB Basarnas sebanyak 4 unit, LCR Basarnas sebanyak 5 unit, dan kapal Barunajaya sebanyak 1 unit. Dan untuk ambulans sendiri ataupun untuk unsur darat ini ada 9 unit ambulans yang nantinya akan diberangkatkan dari rumah sakit Polri ini menuju JICT 2 Tanjung Priok untuk nanti bersiaga begitu jika ada temuan lagi ataupun kantung jenazah yang kemudian langsung akan dibawa ke rumah sakit Polri. Dan untuk daerah prioritas pencarian hari ini kami mendapatkan informasi tadi ada dua, yaitu pencarian bawah air dan juga pencarian prioritas darat. Untuk pencarian bawah air ini tim Basarnas ini mengerahkan petugasnya ataupun mengerahkan personila dan juga kapal-kapalnya ini di sekitar kapal Barunajaya 1. Dan untuk pencarian bawah air ini penyelam juga akan menyelam di sekitar kapal tersebut. Dan untuk prioritas darat ini akan dilakukan pencarian di sepanjang pantai Tanjung Pakis itu sejauh 25 km. Untuk luas pencarian sendiri ini beragam, Carlos dan juga pemirsa untuk luas pencarian udara dilakukan dari titik terduga atau titik diduga pesawat lain air JT610 ini jatuh di perairan Karawang. Untuk wilayah udara ini dilakukan pencarian sejauh 190 nautical mile, sedangkan untuk bawah air dilakukan pencarian sejauh 1,8 km. Dan untuk penyelaman ini dilakukan oleh tim penyelam sejauh 900 meter, Carlos. Iya Anggita, lalu kita sempat mendengar kabar Anggit bahwa ada semacam sinyal yang sempat ditangkap begitu tapi kemudian hilang dari CVR ini. Apa saja sebenarnya sesungguhnya kendala-kendala yang ditemukan oleh Basarnas untuk bisa melakukan pencarian dari CVR ini? Ya baik, untuk kendala sendiri memang ada, Carlos, karena memang sebelumnya kita mendapatkan informasi bahwa sebelumnya bagian dari black box cockpit voice recorder atau CVR tersebut memang sudah terdeteksi oleh pink detector. Sebelumnya namun karena memang beberapa kondisi alam ini sehingga sinyal dari pink detector tersebut hilang menangkap sinyal dari CVR tersebut. Ini alasannya yang kami dapatkan informasinya karena memang kondisi arus di dasar laut ini memang cukup deras, Carlos, karena memang sekarang juga sudah mulai musim hujan sehingga arus itu semakin deras dan kemungkinan dari CVR tersebut ini terbawa arus sehingga sinyal yang ditangkap oleh pink detector sebelumnya itu melemah. Dan alasan kedua memang karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan kondisi lumpur di dasar laut ini memang cukup tinggi, informasi yang kami dapatkan itu tingginya setinggi betis orang dewasa dan ini cukup tinggi, Carlos. Dan jika CVR tersebut terendam oleh lumpur ataupun tenggelam di dalam lumpur maka dari sinyal CVR tersebut akan hilang dari pink detector. Namun dengan adanya bantuan alat dari Boston, Amerika Serikat ini yang dipinjamkan untuk tim KNKT mencari CVR tentunya kita mengharapkan bahwa dengan kondisi bagaimanapun ini CVR tentunya akan segera ditemukan, Carlos. Baik, Anggir Hermawati terima kasih dan teman-teman juru kamera di sana atas update informasinya usaha pencarian dari tragedi PKLQP. Selamat kembali bertugas.